Asal Mula Danau Batur, cerita anak Nusantara dari Bali Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya Selamat menyaksikan Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya Sayangnya pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak Namun mereka tidak putus asa Sepanjang hari mereka berdoa agar segera diberikan anak Tuhan Yang Maha Esa tidak lama mengabulkan doa mereka Tidak lama berselang pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat Keboiwa itulah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya Meskipun masih kecil, keboiwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat Sekali makan, keboiwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang Seiring berjalannya waktu, karena jatah makan yang sangat banyak Keboiwa tumbuh menjadi manusia dewasa Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan keboiwa semakin menjadi-jadi Sekali makan, keboiwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tuanya Mulai menipis Bagaimana ini pak, persediaan padi kita semakin menipis Sedangkan setiap hari, jatah makan keboiwa semakin banyak Entahlah bu, apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan Keboiwa sendiri adalah seorang yang mudah marah Terutama jika jatah makannya tidak mencukupi Jika sudah marah, keboiwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya Bahkan rumah-rumah penduduk Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap keboiwa Apalagi ketika dia sedang marah Karena jatah makannya yang kurang Meskipun suka marah Karena jatah makannya kurang Keboiwa sebenarnya juga bisa berbuat baik Keboiwa juga bersedia menakukan berbagai macam pekerjaan Seperti membangun sumur Keboiwa juga membantu pengairan di desanya Setelah membendung sungai Keboiwa pun lantas mendatangi rumah salah satu seorang warga desa Hei kamu, aku lapar sekali Makanan apa yang kamu punya Aduh, maaf keboiwa Tapi berasku sudah habis Bagaimana ini Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan Keboiwa langsung marah Hampir saja keboiwa mengamuk Tiba-tiba dia mendengar suara sapi Wah ada suara sapi nih Dimana sapi itu Akhirnya keboiwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa Yang berisi tiga ekor sapi Wah, sapi mugung-mugung juga Terasa cukup untuk mengganjal laparku ini Warga desa yang ketakutan Hanya diam saja melihat keboiwa mengambil sapinya Tiga ekor sapi itu pun habis dimakannya Nah, kalau perutku sudah kenyang seperti ini Kan semuanya jadi beres Meskipun keboiwa juga suka membantu para warga desa Kebiasanya yang suka marah-marah Ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan bagi para penduduk Sehingga suatu hari kepala desa Membicarakan masalah ini dengan beberapa orang warganya Kepala desa Meskipun keboiwa suka membantu Tetapi sikapnya seperti itu membuat resah kami Benar kepala desa Kita harus berbuat sesuatu Belum lama ini ia makan tiga ekor sapiku Padahal sapi itu kugunakan untuk membajak sawah Hmm, aku pun sebenarnya juga khawatir Tapi siapa yang berani melawan keboiwa Beberapa hari kemudian Sejumlah warga membawa makanan ke rumah kepala desa Makanan yang terkumpul pun sangat banyak sekali Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak Kepala desa Kepala desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa Tenanglah, aku punya rencana besar Agar si keboiwa tidak mengangguk kita lagi Nyam, 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 nyam Waduh, aku masih lapar ini Keboiwa yang masih lapar itu Kemudian didatangi oleh kepala desa dan sejumlah warga Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar Itulah tujuan kami ke sini Kami punya banyak makanan Dan akan memberikannya semua untukmu Asal kau bersedia membantu kami Ah, yang benar Hehehe, asal ada makanan Aku siapa membantu kalian Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak Kami harap kamu bisa membangunnya kembali Itu karena kalian tidak punya makanan Tenanglah, keboiwa Kami akan memberimu makanan yang cukup banyak Hmm, baiklah Asal ada makanan, semuanya beres Oh iya, dan ada satu lagi Selama ini desa kita kekeringan Sehingga banyak yang gagal panen Akibatnya kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup banyak untukmu Lalu aku harus bagaimana? Gali tanah ini dan buatlah sebuah waduk di sini Untuk bisa mengairi sawah-sawah milik kami Dengan adanya waduk Sawah-sawah kami tidak kekeringan lagi Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu Tidak menunggu lama, keboiwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri Rumah-rumah tersebut sudah selesai Aku perbaiki semuanya Sekarang mana makanannya Sabar dulu Jangan lupa buat waduk di sana Dengan kekuatanmu tidak akan lama membuat waduk ini Ya, baiklah Akan aku lakukan Lalu batu kapur itu untuk apa? Kami warga kampung ini Ingin membuatkan rumah yang besar untukmu Tentunya banyak membutuhkan batu kapur, bukan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu Iming-iming makanan banyak Dan juga dibuatkan rumah yang besar Membuat keboiwa bekerja dengan semangat Tanah lapang tersebut segera digali dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat Tak lama kemudian Air keluar dari dalam lubang yang dibuat keboiwa Hei, kepala desa Lihat, airnya sudah keluar Air yang keluar masih sedikit Sawah yang kekeringan sangat luas Kamu harus menggali lebih dalam lagi Hmm, baiklah kalau begitu Keboiwa bekerja sangat giat Dari malam sampai pagi Lubang yang dibuatnya begitu besar Dan air yang keluar sangat melimpah Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat oleh keboiwa Sementara itu, para warga desa mendatangi keboiwa Sambil membawa makanan yang sangat banyak Hei, keboiwa Istirahatlah dulu Ini makanan yang kami janjikan untukmu Daripada kamu capek-capek naik ke atas Lebih baik kami lemparkan saja makanan ini ke bawah Nah, gitu dong Malah cepat Lempar sini Keboiwa pun makan dengan sangat lahap Hingga semua makanan habis Karena kekenyangan, keboiwa pun akhirnya mengantuk Dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh dengan air Keboiwa yang tidur sangat jenya Tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang Jangan ada yang tersisa Kepala desa dan warga desa Bahu-membahu Menemparkan semua batu-batu kapur ke dalam lubang itu Tidak lama kemudian Lubang gadian yang dibuat keboiwa Tertutup oleh batu Sedangkan air terus saja masih keluar Lantas, bagaimana nasib keboiwa? Keboiwa pun terbangun Dan menyadari dirinya tenggelam Ia berusaha bangun dan keluar dari lubang Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya Tidak lama kemudian Keboiwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang dibuatnya sendiri Lubang yang dibuat keboiwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak Akibatnya Lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi Berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut Gundukan tanah yang berubah menjadi gunung Dikenal dengan nama Gunung Batur Terima kasih telah menonton!